Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika telah merilis peringatan dini cuaca ekstrim di Indonesia untuk Selasa 9 November 2021. Diperkirakan, sejumlah wilayah akan dikuyur hujan dengan intensitas lebat hingga disertai angin kencang dan kilat atau petir. Di laman web.meteo.bmkg.co.id, Deputi Bidang Meteorologi, Senin 8 November 2021 menyampaikan adanya pusat tekanan rendah terpantau di Samudera Hindia Barat Daya Sumatera. Sementara sirkulasi siklonik terpantau di Laut Natuna yang membentuk daerah pertemuan dan perlambatan angin atau konvergensi yang memanjang dari Riau hingga Jambi. Di perairan Barat Bengkulu, dari Laut Jawa hingga Jawa Tengah, di Samudera Hindia Selatan Sumatera hingga Jawa Barat, di Kalimantan Barat, dan dari Selat Karimata hingga Kalimantan Barat. Daerah konvergensi lainnya terpantau memanjang di pesisir Barat Acah hingga Sumatera Utara, dari Jawa Tengah hingga Perairan Barat Lampung, dari Laut Jawa Bagian Timur hingga Kalimantan Selatan, di Laut Flores, dari Sulawesi Selatan hingga Laut Jawa Bagian Timur. Kemudian memanjang dari Sulawesi Tengah hingga Kalimantan Timur, di Laut Arafuru, dan di Perairan Utara Papua, serta daerah konfluensi terpantau di Sumatera Utara, di Selat Karimata, di NTT, di Laut Timur, di Perairan Selatan Sumatera, dan di Pesisir Timur Sumatera. Kondisi ini dapat meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar pusat tekanan rendah atau sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Berikut, belayah yang berpotensi terjadi cuaca ekstrim selasa 9 November 2021. Pusatul. Terima kasih telah menonton!